Meskipun para penjelajah Belanda menjadi yang pertama melakukan kunjungan yang terdokumentasi, namun sebagian besar orang mempercayai bahwa orang-orang Viking adalah yang pertama menjelajah pulau-pulau di Artik Norwegia sekitar tahun 1200 Masehi. Saat itu, para penjelajah Belanda tengah mencoba penjelajahan Janor Timur Laut ke Cina pada tahun 1596. Pada abad-abad berikutnya, banyak pula datang pemburu walrus dan paus dari Inggris, Denmark, Perancis, Norwegia, Swedia, dan Rusia. Kemudian, pada tahun 1906, pengusaha Amerika bernama John Monroe Longyear mendirikan tambang batu mara pertama di kepulauan ini. Dan menjadi industri utama di tempat ini hampir sepanjang abad ke-20. Wilayah ini adalah kerajaan Getsar dan Tundra tak bernyawa. Meskipun begitu, orang-orang telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Lalu, apa sebenarnya yang membuat beberapa orang-orang pindah ke lingkungan yang terpencil dengan cuaca yang tidak ramah? Seperti apa suasana kehidupan di tempat ini? Svalbard Merupakan titik paling utara yang dihuni manusia dan hanya terpisah 1.300 km dari kutub utara. Kepulauan ini merupakan tempat yang penuh dengan hal-hal yang mungkin tidak akan mudah dilupakan oleh sebagian besar orang yang mengunjunginya. Svalbard dapat diakses dengan penerbangan reguler, baik dari Oslo atau Tromsø. Sederhananya, tidak ada tempat lain di Artik semudah turis untuk sampai ke tempat ini. Svalbard merupakan kepulauan di wilayah Artik, Norwegia. Letaknya 800 km di utara daratan Norwegia, di tengah samudera Artik. Sekitar 2.400 penduduk yang tinggal di ibu kota Svalbard, Longyearbyen, hampir sepertiganya merupakan imigran dari 50 negara atau lebih. Semua orang dari negara manapun boleh tinggal di Svalbard tanpa visa selama mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Populasi di tempat ini berubah-ubah dengan kebanyakan orang tinggal di sini hanya beberapa tahun saja. Untuk pekerjaan di sektor pariwisata, tambang batu bara, atau sebagai peneliti. Karena terisolasi, perempuan tidak diizinkan untuk melahirkan di pulau ini, dan orang harus pergi begitu mereka berusia pensiun. Apa yang tersisa adalah komunitas yang dihuni rata-rata orang muda, sehat, dan bersemangat. Longyearbyen menjadi tempat di mana sebagian besar orang yang pindah ke Svalbard menetap. Hanya ada jalan sepanjang 40 km di kepulauan ini, dan tidak ada jalan antara permukiman yang berbeda. Permukiman-permukiman di sini hanya dapat diakses menggunakan perahu di musim panas atau mobil salju di musim dingin. Setiap musim dingin, kepulauan yang berlokasi di tengah-tengah Norwegia Utara dan Kutub Utara ini diselimuti dengan kegelapan yang berlangsung pada pertengahan November. Selama masa yang cukup menantang ini, penghuni Svalbard amat menantikan tibanya bulan Maret, di mana matahari akhirnya muncul di horizon memberikan cahaya dan kehangatannya. Sementara itu, aktivitas utama di Svalbard didominasi oleh pariwisata, penelitian lingkungan, dan ekologi. Pulau-pulaunya tidak dikuasai oleh negara manapun hingga tahun 1920, yaitu setelah Perang Dunia Pertama, di mana sebuah perjanjian menjamin kedaulatan Norwegia atas Svalbard, yang ditadapangani oleh sembilan negara, dan saat ini, 40 negara juga telah menyapakatinya. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa wilayah itu tidak dapat digunakan untuk tujuan militer, dan Norwegia bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan alam di pulau-pulau tersebut. Namun, salah satu isi perjanjian yang paling mencolok adalah adanya kelausa unik yang mengharuskan tidak adanya diskriminasi perlakuan antara warga Norwegia dan bukan warga Norwegia. Meskipun terbuka bagi siapapun untuk tinggal, Svalbard sendiri bukan tempat yang paling ideal. Tidak ada rumah sakit untuk wanita hamil. Jika ada seseorang yang meninggal, pemerintah daerah mengharuskan jenazah untuk dikirim ke daratan Norwegia. Sebab, penguburan tidak diizinkan untuk dilakukan di kepulauan ini sejak tahun 1950. Karena permafrost atau lapisan tanah yang tebal benar-benar membeku di kepulauan ini sepanjang tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan lapisan ini tidak hanya mengawetkan tubuh, tetapi juga terkadang mendorong jenazah keluar jika tidak dikubur cukup dalam. Longyearbyen adalah kota yang paling utara di dunia dan permukiman paling utara dengan lebih dari seribu rumah permanen. Meskipun hanya memiliki 14 km jalan berasfal, kota ini dipenuhi dengan mobil sebagai transportasi utama ketika musim panas. Dan di musim dingin, semua orang menukarnya dengan mobil salju. Selain itu, ada pula transportasi kereta anjing ketika musim dingin. Ada sekitar seribu jenis anjing husky di kota ini dan menjadi hewan peliharaan yang paling populer di Spalbar. Ada banyak jenis hewan artik yang hidup di sini, termasuk berbuang kutub yang telah mempengaruhi kehidupan di kota ini selama bertahun-tahun. Di mana manusia harus berbagi tempat dengan hewan tersebut. Dan kota ini memiliki perbatasan yang tidak dapat dilintasi tanpa senjata. Semua perbatasan kota ditandai dengan tanda-tanda peringatan yang memperingatkan orang-orang tentang resiko beruang kutub. Selain pertambangan, pariwisata di Spalbar menjadi salah satu sektor perekonomian yang menghidupkan kepulauan ini. Setiap tahun, wisatawan dari seluruh dunia datang ke tempat ini untuk melihat secara langsung apa yang dianggap sebagai salah satu wilayah Eropa paling murni di seluruh dunia. Meskipun pemandangannya mungkin tidak untuk semua orang. Tidak ada pohon dan tidak banyak tanaman hijau yang bisa ditemui di sini. Namun setidaknya, satu aliar Rizval Bar lebih dari sekedar menggantikan pemandangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!